Badan Gamanan Laut atau Bakamla melalui KN Pulau Unipah 321 menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusir kapal Koskuat Cina dengan nomor lambung 5204 yang berkeliaran di zona eksklusif ekonomi Indonesia Laut Natuna Utara pada Sabtu 12 September 2020 Kapal Koskuat Cina 5204 diketahui terdeteksi di ZEE Indonesia pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat Bakamla sempat melakukan kontak dengan CCG 5204 melalui radio Namun kapal Cina itu pada awalnya bersikeras setengah melakukan patroli di wilayah teritorial Laut Cina Berikut ini sejumlah info mengenai kapal CCG 5204 yang terobos ZEE Indonesia dan bagaimana upaya Bakamla mengusir kapal Cina tersebut Kapal yang cukup panjang Melansir Philippine News Agency CCG 5204 memiliki panjang hingga 102 meter Hal itu diketahui saat menggelar latihan bersama antara Cina dengan Filipina Dalam monitor Vessel Traffic Management System kapal itu memiliki panjang 102 meter Dilengkapi senjata mesin Jurnalis media Filistal News Petri Fiavirai menyampaikan bahwa CCG 5204 dilengkapi dengan senjata mesin kaliber 76 mm di bagian depan yang biasa digunakan oleh kapal perang angkatan laut CCG 5204 mengklaim senjata tersebut hanya digunakan untuk menembakkan tembakan peringatan saat melawan pembajakan dan terorisme Selain itu kapal tersebut dilengkapi dengan meriam air yang terpasang di sisi kapal Kapal sejenis pernah masuk Natuna Melansir berita sebelumnya CCG 5202 yang diduga sejenis dengan CCG 5204 pernah memasuki wilayah utara Pulau Natuna pada 11 Januari 2020 Kala itu CCG 5202 membayangi KRI Usman Harun 359 saat melaksanakan patroli pada kapal nelayan Pukat Cina yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia Memiliki Helipad Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber CCG 5204 memiliki landasan untuk mendarat dan menerbangkan helikopter Tidak diketahui jenis helikopter yang bisa mendarat di kapal tersebut akan tetapi hanya ada satu buah landasan helikopter yang ada di kapal itu Kapal tersebut juga nampaknya memiliki sensor dan radar yang canggih Upaya Usir Paksa Kapal Kosguar Cina Sebagaimana dilansir laman republika.co.id Personel di kapal patroli Badan Keamanan Laut KN Pulau Nipah 321 berhasil membuat kapal penjaga Cina dengan nomor lambung 5204 menyingkir keluar dari zona eksklusif Indonesia di perairan Laut Nautunawutera pada Senin 14 September 2020 Begitu kehadiran kapal asing itu diketahui Badan Keamanan Laut mengerahkan KN Pulau Nipah 321 untuk menghalau kapal itu Keterangan yang didapat dari Badan Keamanan Laut di Jakarta pada Senin 14 September 2020 menyatakan dua kapal berkomunikasi intensif dan saling menegaskan posisi dan klaim atas wilayah laut itu Kapal penjaga pantai Cina dengan nomor lambung 5204 itu dipantau telah bergerak ke utara menjauhi zona ekonomi eksklusif Indonesia Walau begitu KN Pulau Nipah 321 terus mengamati bersama KRI Imam Bonjo 383 yang juga melaksanakan patroli mendukung di belakang kapal patroli Bakamla pada jarak sekitar 3 mil laut Dari peristiwa itu sinergitas Badan Keamanan Laut dan TNI Angkatan Laut sangat diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan di perairan itu yang secara nyata mengedepankan operasionalisasi kapal-kapal non-kombatan dalam konflik wilayah laut Dalam hal ini Badan Keamanan Laut sebagai leading sektor keamanan laut pada masa damai terus pasang badan Sementara TNI Angkatan Laut dengan kapal perangnya siap-siaga mendukung bila diperlukan Setelah kapal penjaga pantai Cina dengan nomor lambung 5204 hilang dari pandangan KN Pulau Nipah 321 melanjutkan patroli di wilayah perbatasan zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Nautuna Utara untuk mengantisipasi sekaligus secara konsisten menunjukkan kehadirannya di perairan itu KN Pulau Nipah 321 adalah salah satu kapal patroli Badan Keamanan Laut yang sedang melaksanakan operasi cegah tanggal 2020 di wilayah zona maritim barat Badan Keamanan Laut terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!